Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Salam sehat buat petani padi di Indonesia Saya Deddy Mahyono Sebagai tim R&D atau tim riset dari PT BISet Indonesia Hari ini kita akan live Facebook atau siaran langsung Menampilkan dari demo plot kita Yaitu herbicida yang selektif pada tanaman padi Namanya adalah Tetris 75 SE Mari Bapak dan Ibu petani di Indonesia Kita akan melihat hasil dari demo plot Penyemprotan herbicida Tetris kita Oke Tetris 75 SE Mengandung bahan aktif provoksidim Dengan kandungan 75 gram per 1 liter produk Kemudian cara kerja Tetris adalah sistemik Dengan menghambat pertumbuhan Akar dan tajuk dari si gulma Nanti bisa kita lihat langsung seperti apa Efek dari penyemprotan Tetris terhadap gulmanya Kemudian gulma sasaran yang dikendalikan oleh Tetris adalah Ada rerumputan padi-padian Bisa kita lihat di gambar Ada padi-padian yang namanya Ecinokloakrus gali Mirip seperti padi Kemudian ada iskaimum Ini biasanya banyak di daerah Sulawesi Kemudian ada yang berbunga ungu Namanya adalah Leptokloa Kemudian ada yang seperti ini juga padi-padian Namanya Ecinokloakulona Gulma inilah yang akan dikendalikan oleh Tetris Sampai tuntas ke akar-akarnya Penasaran Bapak Ibu petadi-padi di Indonesia Mari kita lihat Kehebatan dan keunggulan dari Herbisida selektif dari BSF Yaitu Tetris 75 SE Di hadapan Bapak Ibu Petani padi di Indonesia Ini adalah Demoplot Herbisida Tetris 75 SE Penyemprotan ini Kita lakukan Pada umur 14 hari Dengan kondisi gulma Kurang lebih adalah 3 sampai 5 daun Bisa kita lihat Sekarang adalah Posisinya sudah Dua minggu Atau 14 hari Setelah penyemprotan Kalau kita lihat Kondisi gulma sudah Menguning Layu Dan bahkan sudah Mengering Kalau kita cabut Sudah Terputus Tadi di awal Saya sampaikan bahwa Cara kerja Tetris adalah Menghambat Pertumbuhan Akar dan taju Jadi ketika Di aplikasi Tetris Maka si Gulma itu akan mekar Seperti ini Sehingga Makanan dari akar Itu tidak akan bisa naik Sehingga terputus Sehingga dia kelihatan mekar Kemudian ketika kita cabut Dia akan bunyi TAK Itu menandakan bahwa Sistem Biosintesa dari Gulma itu Dihambat oleh Tetris Jadi kalau kita lihat Ini adalah gulma Yang sudah kondisinya 5 daun Kita semprot Kemudian bisa mati Sampai Tuntas Yang hebatnya Gulma sebesar ini Bisa mati Akan tetapi Tetris itu aman Terhadap Tanaman utama Kalau kita lihat Seperti ini Jadi tanaman itu Tetap hijau Tidak mengalami Keracunan dari Herbisida Tetris Kita lihat Gulma sudah mengering Layu Tapi tanaman tetap Kondisi yang normal Oke kita sambil Berjalan Kita lihat Kondisi Gulma yang Mati Kita lihat Sambil berjalan Ini bisa kita lihat Jadi Kondisi gulma itu Dia langsung Rebah Karena di pangkal batang Ini dia mekar Seperti ini juga Mekar Kalau kita cabut ini Simple saja Terputus dia Ini juga sama Terputus Rapu Karena Tetris Menghambat Pertumbuhan Perbanyakan Dari anakan Si gulma Dan Menghambat Perkembangan akar Sehingga Gulma Tidak akan bisa Berkembang lagi Seperti itu Sehingga dia akan Menguning Kejala awal Kemudian Lama-lama Dia akan Kelihatan Mengering Posisi 7 hari Setelah penyemprotan Sudah terlihat jelas Bahwa Tetris Sangat Ampu Untuk mengendalikan Gulma Bandel Pada tanaman Padi Khususnya Adalah Padi-padian Ada yang Menyebutkan Jawan Ada Jawawut Seperti itu Oke Kita lihat Lagi yang Lebih jelas Dengan Kondisi Gulma Yang sangat Padat Kondisi Gulma Yang sangat Padat Dengan Kondisi Gulma Di atas 3 Sampai 5 Daun Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ingin Memberikan Komentarnya Dan Pertanyaan Boleh Di kolom Chat Nanti Akan Kita Jawab Secara langsung Bisa kita Saksikan Kondisi Gulma Yang Sudah Kondisinya 5 Daun Dengan Tinggi Rata-rata 25 Sampai 30 Senti Masih Mampu Dikendalikan Oleh Tetris Kita Poin Penting Dari Tetris Adalah Tetris Ya Saya ulang Poin Penting Dari Tetris Adalah Mengendalikan Gulma Bundle Pada Tanaman Padi Sampai Tuntas Yang Kedua Poinnya Adalah Aman Terhadap Tanaman Utama Kita Oke Kita Akan Pindah Ke Plot Satu Lagi Untuk Melihat Hasil Dari Penyemprotan Tetris Kita Ya Mungkin Bapak Ibu Bertanya Berapa Sih Dosisnya Jadi Penyemprotan Dengan Kondisi Gulma Yang Tinggi Itu Kita Menggunakan Dosis Maksimum Yaitu 1 Liter Per Hektare Nanti Kita Akan Lihat Kondisi Gulma Yang Dia Lebih Kecil Cukup Kita Menggunakan 750 Mili Per Hektare Oke Kita Akan Pindah Ke plot Satu Lagi 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 Tu Pudup Terima Lagi 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 Oke, kita lanjut Bapak Ibu, rekan-rekan petani padi di Indonesia. Biasa sering kita menjumpai ada dua padi-padian atau dua gulma padi-padian yang mirip, tapi kita membedakannya itu ketika dia sudah keluar bunga. Bagaimana kita membedakannya kalau dia belum posisi berbunga? Cukup kita melihat seperti ini. Kalau dia yang berbunga ungu, akan kelihatan jelas lidah daunnya atau bulu-bulu rambut halus yang ada di pangkal daunnya. Ini adalah gulma padi-padian yang berbunga ungu yang halus. Beda halnya dengan yang dia padi-padian Echinocloa Cruz Gali. Dia tidak terlihat adanya rambut halus, jadi posisinya dia hanya polos pada daunnya, jadi dia tidak memiliki lidah daun. Oke Bapak-Ibu, petani padi di Indonesia dan rekan-rekan yang menyaksikan siarang langsung kami dari tim Sumatera Utara. Ini yang saya sampaikan tadi, plot dengan penyemprotan kondisi gulma lebih kecil dibandingkan plot yang pertama. Kita semprot di posisi 3 daun, dengan ketinggian hanya 20 cm. Penyemprotan juga sama di posisi umur 2 minggu setelah tanam. Dosisnya lebih rendah kita gunakan. Kalau tadi dia lebih tinggi kondisi gulmanya kita gunakan 1 liter, tapi ini kondisi gulma lebih kecil kita gunakan hanya 750 mili per hektare. Kalau kita lihat sangat jelas, jadi kondisi gulma itu proses kematiannya secara tuntas. Jadi proses awalnya dia menguning, kemudian dia layu, kemudian mengering. Kalau dicabut ini gampang semua. Tapi kita tidak perlu mencabutnya, karena hitungan 2 minggu saja dia sudah kelihatan kering bahkan busuk. Seperti itu. Jadi bagi bapak ibu petani padi di Indonesia, jangan khawatir, jangan bingung. Kalau area kita banyak padi-padian. BASep punya resepnya, yaitu herbicida yang selektif, mengendalikan gulma secara tuntas sampai ke akar-akarnya, tapi aman terhadap tanaman utama. Itu poin yang terpenting. Daripada kita hanya mengendalikan gulma, akan tetapi tanaman kita keracunan, bahkan stagnan, bantet, dia tidak naik seperti itu. Nanti kita akan lihat efek dari penyemprotan yang menggunakan herbicida lain yang dia ada pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, di sebelah kiri saya, ini ada plot yang tanpa menggunakan herbicida. Kalau kita lihat memang pertumbuhan gulma ini akhirnya kondisi gulma lebih dominan. Karena tanaman padi kita itu sudah tertutup oleh gulma padi-padian. Nah, kalau kita lihat ini tanpa penyemprotan herbicida. Apabila gulma tidak kita kendalikan, maka gulma atau rumput atau padi-padian akan mengambil makanan atau pupuk yang kita berikan ke tanaman padi kita. Sehingga, ini yang akan menyebabkan produksi atau panen kita menurun akibat gulma yang tidak kita kendalikan. Oke, Bapak-Ibu kita akan pindah berjalan kurang lebih 15 meter. Kita akan menyaksikan efek perbandingan antara herbicida tetes dengan produk lainnya. Terima kasih telah menonton! Ayo, Bapak-Ibu kita saksikan plot berikutnya kita bandingkan herbicida tetes dengan produk lain. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, Bapak-Ibu petani padi di Indonesia dan rekan-rekan satu tim dan yang lain. Kalau kita lihat Boleh kita shoot ke sana Ini adalah lokasi Learning Farm Dimana BSF menyediakan lokasi ini Sebagai sarana kita untuk berdiskusi Antara tim BSF dengan petani Di Sumatera Utara Kemudian juga sebagai bahan Untuk sebagai edukasi kita Bagi petani-petani pemula Kemudian bagi tim kita yang baru Untuk kegiatan training ataupun yang lainnya Sehingga lokasi ini Kita buat namanya Learning Farm Untuk tempat pembelajaran dan edukasi Dan diskusi buat petani padi yang ada di Sumatera Utara Jadi kita menampilkan juga banyak Beberapa demo plot yang kita tampilkan Terhusus hari ini Kita akan menampilkan herbicida tetris kita Minggu depan juga kita akan menampilkan live satu lagi Kita tunggu live Facebook kita berikutnya Oke Bapak Ibu Kalau tadi kita melihat Perbandingan antara tetris Dengan dosis 750 Dengan kondisi gulma 3 daun Kemudian dosisnya 1 liter per hektare Dengan kondisi gulma 5 daun Dengan tinggi yang berbeda Kali ini kita membandingkan antara tetris Dengan herbicida yang lain Oke kita ikat langsung Penyemprotannya sama Di posisi 14 hari Dengan kondisi 5 3 sampai 4 daun Terlihat jelas Di posisi hari ini adalah 7 hari setelah penyemprotan Dengan dosis Hanya 750 mili per hektare Mampu mengendalikan gulma bandel Padi-padian pada tanaman padi Sampai tuntas Kita lihat gejalanya Menguning layu Mendekati proses pengeringan 3 hari lagi nanti kita lihat Ini sudah rebah ke bawah Kemudian ini akan Kondisi tanaman bebas dari gulma Jadi saya ulangi lagi Bahwa herbicida tetris kita ini Mengendalikan gulma bandel pada tanaman padi Sampai dia tuntas ke akar-akarnya Sehingga setelah penyemprotan tetris Tanaman padi kita bebas dari gulma Yang terpenting yang kedua adalah Aman terhadap tanaman padi kita Jika kita bandingkan dengan produk lain Bisa kita lihat Ini menggunakan produk lain Kalau kita lihat Memang gulma yang dia kendalikan Menunjukkan gejala kuning Kemudian layu Akan tetapi Tanaman utama itu mengalami Gejala seperti ini Jadi daunnya putih-putih bergaris Akhirnya nanti Menghambat pertumbuhan dari tanaman Sehingga kita perlu Melakukan pemupukan tambahan Sehingga mengeluarkan dana lagi Untuk menormalkan kondisi tanaman padi kita Akibat digunakan herbicida Yang tidak aman terhadap tanaman padi kita Jadi dia Perbanyakan anakan Banyak Karena akibat dari herbicidanya Akan tetapi Tinggi dari tanaman itu Mengecil Kalau orang Jawa bilang ini bantet Bantet itu padinya tidak mau naik Seperti itu Gejalanya kelihatan jelas Seperti itu Ya kelihatan dia Tanaman padi kita itu Memendek Karena Disemprot dengan herbicida Yang tidak aman terhadap tanaman padi Kita bisa lihat kemari Sangat jelas Jadi kondisi gulma Sudah kelihatan proses kematiannya Akan tetapi Terlihat juga sangat jelas Bahwa pertumbuhan padinya memendek Akibat penyemprotan herbicida Yang tidak selektif Baik Bapak Ibu Rekan-rekan Petani padi di Indonesia Tadi kita sudah lihat Dari depan Kemudian kemari Kita bandingkan Antara tetris Herbicida dari BSF Kita bandingkan dengan Yang menggunakan produk lain Sangat jelas bahwa Dengan herbicida lain Terlihat bahwa Tanaman itu memendek Akibat karena Herbicida ini Tidak aman terhadap Tanaman padi Baik Bapak dan Ibu Petani padi di Indonesia Demikian Siaran langsung yang Kita lakukan Pagi hari yang cerah ini Sebelum saya mengakhiri Siaran langsung ini Ada poin penting Yang akan saya sampaikan Yang pertama adalah Ketika kita aplikasi herbicida Kita harus memahami bahwa Berapa Tinggi gulma yang akan kita kendalikan Terhusus pada tetris Khusus untuk padi-padian Bisa jawan Jawawut Atau yang lainnya Bahwa Ketika kondisi Gulma Hanya 3 4 daun Kita cukup menggunakan 750 mili per hektar Akan tetapi Jika Setelah kita Melakukan penyemprotan Kita gunakan 1 liter per hektar Dengan kondisi Gulma 5 sampai 7 daun Jadi Tidak ada kata terlambat Bagi herbicida kita pak Kecil bisa kita kendalikan Besar juga bisa kita kendalikan Yang kedua Bahwa Tetris Selain dia Sangat efektif Mengendalikan gulma Sampai tuntas Tetris Aman terhadap Tanaman pada kita Kemudian Yang ketiga Tetris Tetris Agar hasilnya Lebih Mantap Agar hasilnya Lebih bagus Lakukan aplikasi Setelah embun Pada tanaman padi Kita sudah menurun Atau sudah hilang Kalau di medan itu Kategori jam Sembilan Pagi Atau jam Sepuluh Pagi Mungkin di daerah Luar Sumatera Bisa melakukannya Di jam Sembilan Pagi Seperti itu Sebenarnya Penyemprotan Herbicida Tetris Kalau kita Lakukan Aplikasi Pada siang Hari Juga Akan Lebih Efektif Karena Ketika kita Semprot Gulma Kita Kemudian Dibantu Proses Kematiannya Oleh Sinar Matahari Kemudian Yang keempat Poin Penting Ketika Kita Melakukan Penyemprotan Atau Aplikasi Herbicida Tetris Kondisi Lahan Kita Adalah Macam Macam Kering Itu Lebih Bagus Seperti itu Kemudian Satu Hari Atau Dua Hari Kemudian Baru Kita Masukkan Air Karena Kalau Kita Lakukan Aplikasi Herbicida Pada Posisi Dia Berair Dia Tidak Efektif Karena Tetris Disemprot Mengenai Gulma Seperti Ini Disemprot Herbicida Itu Matian Lebih Cepat Kemudian Terakhir Ketika Kita Aplikasi Herbicida Gunakanlah Nozzle Atau Sepuyar Yang Kasar Karena Kalau Kita Gunakan Sepuyar Atau Nozzle Yang Halus Mudah Terlepas Angin Kemudian Tidak Tepat Langsung Kepada Target Gulma Kita Jadi Saran Kita Gunakan Nozzle Yang Kasar Sepuyar Yang Kasar Jika Bapak Ibu Gunakan Nozzle Atau Sepuyar Lubang Satu Dilonggarkan Supaya Agak Kasar Lubang Empat Juga Sama Tapi Yang Paling Efektif Ibu Gunakan Nozzle Kipas Jadi Dia Lebih Kasar Sehingga Gulma Itu Seperti Dimandikan Sehingga Proses Kematian Itu Akan Lebih Cepat Jadi Demikian Siaran Langsung Kami Dari Tim Sumatera Utara Saya Deddy Mayono Beserta Rekan-rekan Saya Tim Bang Imran Perangin Angin Sebagai Tim Seles Untuk Wilayah Langkat Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Rekan-rekan Kemudian Kepada Petani Padi Padi Yang Sudah Meluangkan Waktu Bergabung Menyaksikan Live Facebook Kami Dari Lokasi Learning Farm BSF Wilayah Langkat Dan Harapan Kami Bapak Ibu Petani Padi Di Indonesia Jangan Khawatir Jangan Pingung Jangan Panik Ada Gulma Solusinya Adalah Tetris Tuntas Dan Aman Terhadap Tanaman Padi Demikian Yang Bisa Saya Dedy Mayono Dari Tim R&D Atau Tim Reset Mengucapkan Terima Kasih Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Buat Kita Semua Sampai 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 Jumpa Di Minggu Yang Akan Data Sampai Jumpa Oke Tunis Sampai 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 Sampai